The Tao 247, halu memasukkan tiga nama pemain yang tak dipanggil Sinta Eyong ke dalam prediksi line-up timnas Indonesia VS Irak. Sebanyak tiga pemain yang dimaksud adalah Elkan Bagot, Mark Locke dan Dendy Sulistiawan. Dalam artikel berjudul, Indonesia VS Irak, Perang Tanpa Kompromi, The Tao 247 membahas kondisi terkini kedua tim. Tak sampai di situ, The Tao 247 juga membahas hasil dua pertemuan terakhir timnas Indonesia VS Irak, yang mana berakhir untuk kemenangan Singa Mesopotamia julukan Irak dengan skor 5-1 dan 3-1. Dari sekian ulasan yang dibuat The Tao 247, paling menarik ketika mereka menyebutkan prediksi line-up timnas Indonesia VS Irak. Dalam pola 3-4-3, The Tao 247 menyebut posisi penjaga gawang ditempati Ernando Ari. Selanjutnya tiga back sejajar ditempati Rizky Rido, Jordi Amat dan Elkan Bagot. Lanjut ke posisi wingback kanan ada Jakob Sayuri dan Pratama Arhan di sisi sebelahnya. Untuk dua gelandang sentral, terdapat nama Mark Locke dan Justin Hupner. Terakhir, pengisi posisi tiga terdepan adalah Dendy Sulistiawan, winger kanan Rafael Struik winger kiri, dan Dimas Derajat penyerang tengah. Seperti yang diutarakan di atas, munculnya nama Elkan Bagot, Mark Locke dan Dendy Sulistiawan cukup menggelitik. Sebab, tiga nama ini tidak disertakan Sinta Eyong untuk laga timnas Indonesia kontra Irak tanggal 6 Juni tahun 2024 dan Filipina tanggal 11 Juni tahun 2024. Elkan Bagot pelan-pelan tersisi dari skuad Garuda setelah Justin Hupner semakin matang mengawal sisi kiri pertahanan timnas Indonesia. Sementara itu, Mark Locke mulai terbenam setelah Tom Haye dan Ivar Jenner masuk mengisi lini sentral skuad Garuda, prediksi line-up timnas Indonesia vs Irak versi DETAO 247. Sementara Dendy Sulistiawan tak pernah dipanggil lagi ke timnas Indonesia kelar Piala Asia 2023. Sekarang satu harapannya, pemain-pemain yang menghuni timnas Indonesia sekarang dapat bermain optimal kontra Irak dan Filipina. Sebab, timnas Indonesia membutuhkan kemenangan kontra Irak dan Filipina untuk memastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan putaran final Piala Asia 2027.